assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back my channel warning x oke guys di video kali ini gue nggak akan membahas masalah tutorial ya menurunkan gue akan nge-vlog nih nih ceritanya nih gue posisinya gue nggak ada di kota bangkulu kebetulan gue ada kerjaan di luar kota yaitu di kabupaten argamakmur ya Nah si orang tua gue nilpon sekitar siang lang ngabarin bahwa ada orderan papan bunga Oke kalau gitu gue harus selesaiin kerjaan gue cepet-cepet terus gue otw ke bonggulu supaya bisa ngantar papan bunga jadi nggak kemalaman ya nyampe ke bonggulunya gue nyampe ke bonggulu itu sore jam 4 terus gue ngantar bongganya nggak sendiri dong gue ditemani sama orang tua gue sama adik gue nih namanya Dila biasanya gue ngantar papan bunga itu sama adik gue sih namanya bayu kebetulan dia ada kerjaan juga jadi nggak bisa dipergi atau papan bunga jadi digantiin sama orang tua gue nih mohon maaf ya guys kalau dalam pengambilan gambar di video ini banyak kamera atau gambar-gambar yang bergetetar pengambilannya karena video ini mengerekamnya pakai kamera handphone dan yang megang juga adik gue sih maaf ya teman-teman ya yang penting tetap upload kalau petelat ya akhirnya sampai juga di lokasi pertama nah di dalam gang situ yang hajatan dan kita kenar papan bunga kita itu disebelah sini nih sebelah kiri disini papan bunganya ada dua yang pertama itu dari feromobil dan yang kedua itu dari kita sendiri dari bayu floris kita juga ngasih sama yang orang hajatan karena yang orang hajatan ini kita ngasih papan bunga sama yang orang hajatan karena orang tuanya juga temennya orang tua saya juga jadi pasalannya kan kita ngasih kasih ucapan juga atau tebya lo di lokasi kedua nih di lokasi kedua nih sekitar 12 menit jaraknya 7 kilo ini di Tabalagan nah di dari sana tuh lagi ada pembangunan jalan tol Bungkulu Palembang doin ya guys semoga jalan jalan tol ini cepat selesai dan bagus ya dan kita warga Bungkulu senang banget pemerintah membangun jalan tol sana Jadi kalau mau ke Palembang itu cepet jeng 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 ini dia penampakan jalan tol Bungkulu Palembang ini ini sebenarnya belum jadi nih ini berseproses guys belum jadi ini kayaknya masih lama jadinya nih karena sekelilingnya masih hutan kalau masalah panjangnya gue enggak tahu ada berapa kilometer ya dari Bungkulu Palembang ya gue enggak tahu nih gue nggak ngitung kalian cari aja deh di Google ya kalau tahunnya udah jadi nih gue bisa PP Bungkulu Palembang makan pempek kapal selam si hui kita sudah sampai di lokasi kedua guys dan sekarang kita turunin kepan Bungkanya oh iya di lokasi Hasan yang kedua juga papan bunganya dua juga ya guys nah ini video ini belok kiri belok kanan ini video ini getar rekamnya enggak benar nih ini hal yang mesti diperhatikan untuk menaruh papan bunganya distan itu harus seimbang yang terkiri kanan lalu di papan sama stannya kita harus ikat pakai tali-tali rapi ya supaya enggak jatuh bisa ditiup angin nggak jatuh itu kita ikat kuat lalu papan bunganya juga kita ikat juga ke belakang menggunakan tali juga karena banyak tuh kejadian banyak papan bunga jatuh-jatuh juga misalnya ada angin cuaca buruk kan dibungkulukan cuaca yang enggak menentu jadi kita harus perhatikan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah gue baru ngeh nih teman-teman jadi Erna ini temannya gue SMA jadi aduh kosong banget jadi waktu gue ngantar disamperin gue di lokasi gue datang di di prista nikahnya dia di waktu itu dirumahnya gue datang dan ini dirumah cowoknya di tabalagan gue nggak nge sumpah kalau di Eko dan Erna ini teman gue kan posisinya gue cuma ngantar bunga ah nih teman gue yang cewek dan ini pasangan dia Eko Oke buat kalian berdua semoga kalian sekian yang mau ada warma ya keluarganya harmonis dan cepat diberikan ngomongan Amin Oke kita lanjut ke lokasi yang terakhir yaitu di solebar jadi kalau kita dari tabalagan ke solebar lumayan jauh jaraknya ya tapi nggak apa-apa demi papan bunga demi garangan bunga kita lanjut gas disana kita narok papan bunganya cuma satu yaitu great opening kedai foodpedia mohon maaf ya guys di video yang terakhir ini nggak sempat kerekam handphone karena baterai handphone udah lowbed jadi cuma dapat fotonya doang selamat buat kedai foodpedia dan terminal kopi hari ini kalian great opening semoga kedainya rame banyak pengunjung makanannya enak-enak dari pengumuman malat cabang bunga dulu oke see you next time bye-bye